Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Satun Mbak Warbosku Sentral Bibit durian Begitupun Buahnya ketika lagi musim Kalau tidak musim Hanya menjadikan bibitnya saja Segala jenis bibit durian Teman-teman pada pagi hari ini Saya akan melakukan untuk penyemprotan Bibit durian Ya bibit durian Penyemprotan Penyemprotan dilakukan Pagi hari Penyemprotan Penyemprotan dilakukan pada pagi hari Ini untuk takaran Takarannya Kita menggunakan Yaitu Starbun Nih Ya ini starbun Terus ada Gandasil D Atau gandasil daun Terus ada juga Tandem Ini Ini kalau tandem Ini gulakan untuk Jamur 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 yang menempel pada Pohon durian Ataupun Yang menempel pada daun durian Nih Nih Gandasil daun Ini fungsinya Untuk Pertumbuhan Nih Terus Starbun Fungsinya ini Untuk Hama Kayak belalang Semut Dan lain sebagainya Ini bisa menggunakan ini Ya teman teman Oke Ini takarannya Akan Saya gunakan Itu Satu Sendok makan Bisa Atau Satu tutup Pun bisa Ya teman teman Satu tutup Botolnya Ini Ya teman teman Kalau saya Menggunakan Takaran Dengan tutupnya Biar mudah Ya Satu tutup Ini satu tutup Ini secukupnya Jangan banyak-banyak Seperti itu Starbun Kalau ini Bendungnya Cair Satu tutup Oke Setelah itu Pandemnya Ini Peti ya Kental seperti Susu tuh Kita tuangkan Oke teman teman Oke teman teman Hasilnya Hasilnya seperti ini Kalau sudah Menyatu Tuh Ini hasilnya ya Nah hasilnya seperti ini Dan ini akan Saya Isi Kapasitas 15 liter 15 liter Ada 15 liter Ini kapasitasnya 16 liter Saya Cuman Isi 15 liter Teman teman Oke Saya akan Isi Penyemprotan Oke teman teman Ini sudah terisi Airnya ini sudah Berubah menjadi Putih Itu ya Teman teman Jangan Saya tutup Saya lakukan Penyemprotan Oke Ini Kita Hendong Dulu ya Oke teman teman Ini saya sudah Melakukan Untuk Penyemprotannya Ini ada Tonggalan Juga Ada juga Planterback Juga ya teman teman Itu planterback Di sana Ini campur Planterback Dengan Tonggalan Itu ya Ini yang Jumbo ada tuh Ini jumbo Ini jumbo ini Ini dijual ya Tuh Ini saya jual Nah ini seperti ini Jadi Ini embunnya Ya teman teman Ini embunnya Ini Ini Prosesnya Satu minggu Sekali ya Rutinnya Ini kalau Rutin Tapi kalau Tidak sempat Poles dilakukan Yaitu dengan Jara Waktu Itu dua minggu Sekali ya teman teman Nih Dua minggu Sekali Dilakukan Penyemprotan Kita tanam Kita tanam Dari ukuran 50 cm Untuk mencapai Ketinggian Satu meter Ketika sudah Dilahan Itu membutuhkan Waktu 6 bulan Ya teman teman Ya Dapat cepat Ya Ya cepat lah Karena Kita rawat pohonnya Gitu Tapi kalau Nggak dirawat Pohonnya Ya pasti Lama Tanaman apapun Kalau Nggak dirawat Dikasih pupuk Disemprot Tanahnya Nggak digemburkan Itu ya Lama Tapi kalau Tanamannya Kita rawat Ya itu Nggak Kelihatan Apa namanya Selama Tapi cepat Itu ya Oh Kelihatan Cepat Tuhan Hasil dari Perawatan yang maksimal Ya teman teman Ini rumputnya Baru aja Dipersihkan Satu minggu yang lalu Ini sudah Keluar lagi Nih Lihat teman teman Tuh Tuh Kelas Barunya Mantap Kalian Nih Tuh Jadi Nggak hanya Tongkelan Saja Ya teman teman Kita juga Ada Plante refek Juga Tuh Nah ini yang Plante refek Ya teman teman Seperti ini Wau nya Luar biasa Teman teman Ini kalau yang Nggak biasa Ya Asli ini Bisa Muntah-muntah Baunya Obat ini Walaupun Awah Tetap Pake masker Ya teman teman Karena Obat ini Sangat tajam Bekali Untuk baunya Gitu Ini yang Dongkelan Nantinya Gino Gino Bosku Ini yang Plante refek Sepertinya Ini Tuh Banyak ya Bosku Ini untuk Stok 6 bulan Yang akan Datang Tuh Ya Buat Stok 6 bulan Yang akan Datang Untuk Menghijaukan Bumi Kita Ya Ini juga Keluar Sungguh Keluar Sungguh Keluar Tunas Baru Ini Mas Sudah Ini Tuh Ini Kita rutin Seperti ini Saya harus Rawat Tanaman ini Dengan serius ya Teman teman Karena apa Kualitas lah Yang kami Utamakan Kualitas Yang Diutamakan Teman teman Jadi Jadi Gedo Masa bibit yang Jelek-jelek yang Saya jual Ya Gak 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 Saya Tetap Yang Kualitasnya Bagus Pohonnya Sukur Patang Ranting Muter Gitu Untuk Yang Pemiju Satu Pergil Peng Tepang S derechos oke mungkin mentara cukup sekian ya teman-teman salam dari kami sadun bawa salam tani durian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh